Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sulih-sulihah yang ada di rumah Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat Dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar Hari ini kita akan belajar Mata pelajaran Akhidah Ahlak Dengan materi Kisah Nabi Musa alaihi salam Sekarang Ibu Susi akan menceritakan Tentang kisah Nabi Musa alaihi salam Solih-sulihah yang ada di rumah Simak cerita Ibu Susi Kali ini ya Nabi Musa alaihi salam Lahir di negeri Mesir Saat itu Mesir diperintah oleh Seorang raja yang zolim dan kejam Raja Mesir bernama Fir'aun Ia mengaku sebagai Tuhan Dan memerintahkan rakyatnya Untuk menyembahnya Suatu malam Fir'aun bermimpi Bahwa kerajaannya Dihancurkan oleh seorang pemuda Dari Bani Israel Ia gelisah dan khawatir Mimpinya itu akan menjadi kenyataan Maka Raja Fir'aun Memerintahkan prajuritnya Untuk membunuh seorang Bayi laki-laki keturunan Bani Israel Setiap ibu yang hamil Dari keturunan Bani Israel Merasa ketakutan Termasuk ibunda Nabi Musa Maka ketika Musa dilahirkan Bayinya dihanyutkan ke sungai Nil Agar tidak dibunuh oleh Fir'aun Lalu Bayi itu ditemukan oleh Asiyah Istri Fir'aun Pada awalnya Fir'aun marah Dan hendak membunuhnya Akan tetapi Asiyah meyakinkan Fir'aun Bahwa bayi itu Kelak akan bermanfaat Bagi dirinya Dan merayunya Agar bisa diasuhnya Maka Dicarilah ibu yang dapat menyusuinya Berbagai wanita Mencoba menyusuinya Akan tetapi Bayi itu menolak Sampai akhirnya Ibu Musa Berhasil menyusui Bayinya tersebut Suatu ketika Fir'aun Menggendong bayi Musa Tiba-tiba Bayi Musa Menarik jenggot Fir'aun Dengan keras Fir'aun sangat marah Dan hendak membunuhnya Untunglah Istrinya Mencegahnya Istrinya Mengatakan Bahwa bayi itu Tidak mengerti apa-apa Fir'aun kurang percaya Lalu Memerintahkan pengawalnya Untuk membawakan Sebongkah bar api Dan sepotong makanan Untuk diserahkan Ke bayi Musa Bayi Musa pun Memasukkan bar api Ke mulutnya Barulah Fir'aun yakin Bahwa bayi itu Belum tahu apa-apa Musa tumbuh Dewasa Suatu hari Musa melihat Anak pejabat Yang menganiaya Seorang buddha Dari Bani Israel Musa mengingatkan Pemuda tersebut Bukannya berhenti Pemuda itu Justru menyerang Musa Musa pun Memukulnya Tak disangka Pukulan Musa Membuat pemuda itu Mati Lalu Musa pun Bertaubat Fir'aun marah Mendengar Musa Menolong Budha Bani Israel Ia Memerintahkan Untuk menangkap Musa Musa Lalu pergi Meninggalkan Mesir Hingga Ke negeri Madian Disana Ia ikut Menggembala Kambing Nabi Shuaib Nabi Shuaib Terkesan Dengan ketekunan Dan sifat Baik Nabi Musa Maka Ia pun Menikahkan Musa Dengan Salah satu Putrinya Suatu malam Nabi Musa Menerima Wahyu Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Di Bukit Sinai Ia Diperintah Allah Untuk Menyampaikan Da'wahnya Kepada Fir'aun Maka Musa pun Berangkat Ke Mesir Ditemani Nabi Harun Untuk Menyadarkan Raja Fir'aun Nabi Musa Alayhi salam Mengingatkan Fir'aun Untuk Menyembah Allah Fir'aun Menolak Dan Menertawakannya Nabi Musa Mengeluarkan Mujizat Tongkat Yang Berubah Jadi Ular Dan Tangan Yang Bisa Bercahaya Fir'aun Justru Menyebut Musa Itu Tukang Sihir Maka Dipanggilah Tukang-tukang Sihir Fir'aun Untuk Mengalahkan Musa Tukang-tukang Sihir Melemparkan Tali-tali Yang Berubah Menjadi Ular-ular Kecil Yang Banyak Allah Memerintahkan Musa Melempar Tongkatnya Tongkat Musa Berubah Menjadi Ular Yang Sangat Besar Yang Memakan Ular-ular Kecil Penyihir-penyihir Fir'aun Menyerah Dan Tunduk Pada Musa Fir'aun Marah Dan Memerintahkan Para juridnya Untuk Menangkap Musa Dan Semua Pengikutnya Musa Dan Pengikutnya Lari Hingga Pergi Ke Laut Merah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan Musa Untuk Memukulkan Tongkatnya Ke Laut Dan Laut Pun Terbelah Sehingga Musa Dan Pengikutnya Berhasil Menyeberanginya Sementara Itu Fir'aun Dan Bala Tentaranya Masih Mengejar Musa Saat Fir'aun Berada Di Tengah Laut Musa Memukulkan Kembali Tongkatnya Ke Laut Dan Laut Pun Kembali Menyatu Hingga Fir'aun Dan Bala Tentaranya Tenggelam Di Tengah Laut Itu Tadi Kisah Tentang Nabi Musa Alaih Salam Solih-solihan Yang Di Rumah Jangan Lupa Tetap Belajar Ya Dan Tetap Jaga Kesehatan Sekian Dulu Dari Bu Susi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh